Om, ada tuh yang masuk toko semua barang lima ribuan tuh, siapa yang jarang mandi? Gak ada, kamu tuh udah ngompol gak mandi, gimana sih? Gak, itu kan di luar kesadaran kak, kalau gak mandi, males kak, jadi gini kak, kita kan itu jadwalnya dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tak capek kak. Jadi lebih mengutamakan tidur daripada mandi. Siapa yang suka kentut? Gak, tiga, tiga. Ngompol iya, gak mandi, kentutan. Itu ya, anda lihat ya, wajah itu tidak 100-100 persen mewakili orangnya tuh, liatin. Udah gak lucu begini, ya, kentut, ngapain kamu. Siapa yang paling suka gota-ganti pacar? Gak, gak suka. Oh iya, karena udah berumur, jadi banyak pacarnya. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Siapa yang paling sering galau? Emang banyak pacar. Gigi. Eh, mending lu di depan. Gimana? Gigi gak, gaman juga. Siapa yang makannya paling banyak? Gigi. Iya, iya, iya. Iya. Oh iya, 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 separang. Ini separang. Kalau Kino pimpin gak ada, lagi makan. Iya. Kalau kita lagi ketikuran karena cara macet, dia makan. Banyak yang empat orang. Kita lagi pimpin, dia punya. Iya, lima orang. Untungnya kita lagi pimpin, dia gak punya. Kira-kira dia masuk, kursi makan aku berkurang. Cukup. 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 Siapa yang paling galau? Gigi. 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 Siapa yang jarang kosong gigi? Gigi. Gigi. Siapa yang giginya gak beraturan? Gigi. 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 Karena itu penyiksaan anak kecil. Gigi. Gigi. siapa yang suka sendawa kalian-kalian bisa apa sih yang mana yang ngapain kita tinggal di satu tempat bareng-bareng banyak orang ya kita di apartemen terus kalau tinggal di satu rumah berarti kalian nggak boleh kalau kamu mau kenapa eh makanya saya nanya kalau kalian tuh boleh pacaran nggak gimana boleh tapi jadwalnya terlalu padan tidak dilarang ya tidak dilarang ya udah nggak ya oke jadi buat fansnya Cherry Bell mereka udah nggak dilarang silahkan daftar masing-masing ya kalau saya enggak kapok ya kalau dia nggak satu-satunya acara diskusi di televisi yang menjelaskan masalah tanpa solusi lagi dapet nggak harus bete kayak raksasa bikin duniamu tetap happy dengan top tech Hello Kitty teman baru yang desainnya modis asli tipis dan nyerap abis aktifitas mereka semakin padat belajar olahraga les musik sehingga butuh lebih dari susu energen lino makanan bergizi segelas energen paduan lengkap dan tepat susu telur serial dan sigma fit siapkan badan dan otakmu untuk meraih prestasi setiap hari energen badan siap otak siap semoga di hari lalu aku nanti aku bisa mendapatkan dapat tidur baru amin makasih mak sentral springbed rahasia keluarga bahagia dalam keseharianku aku tidak pernah lepas dari luak white coffee coffee makes me happy and the aroma relaxes me luak white coffee the real life coffee denny bangun pasiennya udah berangkat dari pagi bu gara-gara dibeliin vinosporti tuh vinosporti kemanapun semakin asik kok tidur lagi belikan vinosporti aja bu sb6 prokago dengan formula white by factor system yang telah disempurnakan dari akal jadi aksi pintar keluarga kami tuh cinta banget super merasa ayam spesial baru yang pakai sal sambal dan ekstra bawang goreng kaldunya menggugah selera lezatnya super merasa ayam spesial gak terganti denny bangun pasiennya udah berangkat dari pagi bu gara-gara dibeliin vinosporti tuh vinosporti kemanapun semakin asik kok tidur lagi belikan vinosporti aja bu hmm makan gak ya makan aja kontrol dengan soyjoy kenyal lebih lama nafsu makan terkendali coba aku bisa punya semua parfum ini sekarang kamu bisa dengan tiga wangi menawan dari downy perfume collection hmm wanginya kayak parfum kini kamu bisa memiliki koleksi parfum dengan downy gokilis adalah nikmati minz minz melapis gokilis dan gabis-abis keberanian dan kerjasama jadikan dia juara dimulai dengan kebaikan gandum alami dalam segelas Nestle Milo sekarang aku siap milo energi untuk menang tiap hari siapa mau naik ke panggung jadikan rambutku selembut dari salon dari atas sampai ke ujung jadikan rambutku selembut dari salon dari atas sampai ke ujung cuma keju kraf yang tekstur lembut dan rasa asli kejunya bikin roti si keju buatanku lebih spesial terima kasih ma bye mulai hari yang baik hanya dengan keju kraf baru internal blanket bermotif internasional dan satu-satunya menggunakan teknologi polyester organik menyerap panas saat cuaca panas menghangatkan di saat cuaca dingin internal blanket so luxury feeling semua di rumah tapi asik sendiri lihatlah bagaimana bila kita bersama semua lebih asik oh oh saat bersama oh oh lebih asik bersama semua lebih asik oh rio asiknya bersama Eresya Karnaval datang lagi mulai dari 0 rupiah bisa liburan seru ke destinasi impian untuk terbang sekarang hingga tahun depan beli di semua channel penjualan kami atau klik Eresya.com kali ini pasti dapat apapun demi pucuk pucuk saya makan ya saya teh pucuk harum rasa teh terbaik ada di pucuknya lagi dapat gak harus bete kayak raksasa bikin duniamu tetap happy dengan top tech hello kitty teman baru yang desainnya modis asli tipis dan nyerap abis top tech hello kitty happy by your world hello tin chapter so gambar masukin twitter apa bilang blognya apa captionnya apa tolong di unfollow eh gak apa-apa terus tadi ngomong-ngomong kalian kalau berantem masalahnya apa sih Kalau berantem sering kak, namanya juga cewek Kemudian yang tadi aku bilang, kalau misalnya gigi nih, aku kasih contohnya aja ya Kalau kayak gigi, itu kalau bisa lagi bete, handphonenya suka dimatiin Kalau enggak, kalau handphonenya enggak dimatiin, suka enggak mau diangkat handphonenya Terus maunya dia di kamar terus, belit Udah kentutan ya, pipis sembarangan Iya, tapi Charlie juga gitu kak, lebih agak lebih gimana gitu Dia kalau lagi bete, tuh ya, dia sukanya marah-marah Udah gitu, suka banting gitu, gitu kan, kita jadi suka pada kaget kan di apartemen Udah gitu, Christy, Christy juga kalau lagi bete, suka nyubitin gitu, suka cubit, cubit, cubit gitu Lily lagi bete nih sekarang contohnya Ya gitu lah namanya juga kita-kita, emang aneh sih, tapi itulah Charlie Bell Tapi kalau kita semua nih kalau misalnya mau lagi PMS, biasanya masuk lagi bad mood semua Oh jadi ini kalian semua lagi PMS? Enggak Terutama aku, kalau misalnya aku lagi PMS Saya suka jadi males-malesan latihannya, maka latihannya jadi gak semangat Maksudnya makan dulu sih Iya, kalau lagi dapet, pengaruh, jadi lebih banyak makan Jadi gak fokus latihannya Jadi makanya kalau cewek lagi kejatuhan bulan, pasti lagi bad mood ya Luar biasa nih, mereka bisa kompak semuanya lagi kejatuhan bulan barengan semua Kamu kalau gak selain nyanyi nih, selain nyanyi ya, biasanya hobinya apa selain nyanyi? Atau pingin jadi apalah gitu, cita-citanya selain jadi penyanyi Cita-cita Charlie Bell ya? Pastinya sih gue internasional High level Iya Kita mau tetap jadi inspirasi orang banyak Dan semoga Charlie Bell tetap ada sampai ke depan Amin Amin Ada yang kejatuhan bulan Kejatuhan bulan Terus ya gitu Masih bete kan Kalau bete biasa berantem kan Nah, biar gak berantem Jadinya kita suka cerita sih Misalnya aku lagi PMS, jadi maaf ya, jangan ganggu dulu Oh ya? Jangan ganggu, jangan ganggu dulu Iya Seperti itu ya? Terus? Iya, terus ya gitu ya Tapi itu dulu sih kak Sekarang kita udah punya temen baru Softex Hello Kitty Yeay Bener banget Jadi coba kita lihat aja kemasannya kan modis banget dan lucu banget ya kak ya Makanya yang badinya moodnya bete bisa langsung jadi happy banget Nah, si softexnya itu tuh sekarang pake sistem open close Jadi kalau kita pergi kemana-mana tuh gampang di bawahnya Dan yang paling penting softexnya itu di dalamnya jadi tetep higienis Iya Kak, macamnya ini juga banyak Jadi kita bisa pilih mana yang cocok buat kita Softex Hello Kitty ini bisa ya Modis, tipis, dan gimana Cimi? Modis, tipis, dan Nyerep abis Nyerep abis Iya Jadi dengan jagoan dan kegiatan kita yang banyak banget, super padat ya Kayak maklum, caribel gitu Jadi kita tetep happy, kita gak bete Iya Jadi kalau bete udah ada jawabannya ya Iya Oke, Tuno, kalau bete lo tau harus pake apa ya Nih, ya selesai lagi di dalam softex ini ada hadiahnya Ada hadiahnya? Iya, tadi mau jalan-jalan kemana? Kecepat Jadi Cimi, kalau misalnya kita pake ini, nanti dapet kupon jalan-jalan ke Jepangnya Jadi kita kima Yes, yes, Jepang Milih softex-nya Lockity, pake softex-nya Lockity bisa ke Jepang Iya Loh seri ku, om-om Berarti kita kan udah berapa pake kan Cimi? Udah Berarti kita ke Jepang Yeay Softex-nya Lockity, happy by the world No, 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 lu kalau mau ke Jepang tau harus pake apa ya, Nuh ya Mungkin, mungkin bila kamu lebih jelas lagi kita nyamperin Cimi, softex-nya Lockity, Cimi Yuh Softex-nya Lockity, happy by the world Terus, kalian kalau seandainya, kan tadi bilang bahwa Jeribel selama-lamanya gitu ya Ini banyak ya sih yang gak suka sama kalian? Kalau gak suka sama saya banyak Di arena yang mau suka, kayak gak suka ke urusan ya Kalau banyak apa enggaknya kita gak ngitungin, Kak, sebenernya Tapi ada yang gak misalnya di Twitter ada yang nge-bully, ada yang ngatain, ada? Nah, tapi itu dia, setiap apapun yang dilakukan sama seseorang personal aja kan pasti ada pro dan kontranya kan Apalagi kita ini, girl band, yang maksudnya disorot sama media Pasti ada ya? Pasti ada Oke, kita kasih quiz dulu ke penonton yang di rumah Penonton yang di rumah, siapa? Siapa? Gak usah pake mic Gak usah pake mic? Enggak usah pake mic Lihat, aku sudah jadi Iya Gak usah pake mic Lihat? Gak usah pake mic Gak usah pake mic Nah, waktunya quiz Pemirsa, kita punya quiz to fun interaktif Tapi kalau dibuka untuk umum ya Melainkan dipersembahkan khusus untuk mereka yang sudah me-like Facebook, Girls Room, dan Twitternya App Happy Fire World Pertanyaannya Apa tiga keunggulan dari produk Sobtaik Helak Itih? A. Modis, tipis, dan nyerep abis B. Modis, tipis, dan manis abis Apa ya teleponnya? Pernah phone? Pernah phone? Halo? Halo? Namanya siapa? Asal dari mana? Magita, di Jiranta Iya, jawabannya apa mbak? A, suari, dan nyerita, nyerep abis Gimana Cibi? Apa jawabannya tadi? Jawabannya? Yang A Nyerep abis Nyerep abis? Oh iya bener Yeay Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Anda mendapatkan uang tonight besar 2 juta rupiah dan produk dari Sobtaik Helak Itih Dan jangan lupa di like Facebook Girls Room dan Twitter at Happy Fire World Ditunggu pertanyaan quiz di FB Girls Room dan Twitter at Happy Fire Your World Jam 4 sore minggu depan dan siap-siap ditelepon pada malam harinya di acara Hitam Putih Baik Terima kasih buat penonton di Hitam Putih pada malam hari ini Tadi kita udah bicara Sini, sini, sini Kita tadi udah bicara sama Cherry Bells, udah ngobrol dengan Cherry Bells Dan Tadi pertanyaan terakhirnya itu, ada gak sih orang-orang yang gak suka sama kalian? Pasti ada ya Apalagi sekarang di sosial media dan sebagainya, orang yang gak suka itu biasa But, you know what? Kalau anda mau naik, kalau anda mau ke atas, you have to be driven And being different, itu pasti banyak orang gak suka Ya kan? Being different, pasti banyak orang gak suka Ingat Orang gak suka itu biasa You know what? Ignore them Saya diri Corbusier Inilah Hitam Cherry Bells Siapa memang hidup Air berenggap Pergi denganku Di hari libur sekarang Pergi jauh Tadi jempolan Jangan lupa banyak-banyak Membawa busan Agar tidak kalah parang Di jalanan Ayo kawan kita barangkan Naik gelman Atau montang Kita ramai-ramai Pergi ke ulang Kita ramai-ramai Pergi ke pulang Ayo kawan kita berangka Naik gelman Atau montang Kita ramai-ramai Pergi ke pulang Atau montang Atau montang Atau montang Atau montang Atau montang Pi lalu Atau montang Pergi ke pulang Kita dengerin suara Novi Chibi ya Ayo kawan kita berangkat Naik daman atau montang Kita ramai ramai Pergi ke bulan Ayo kawan kita berangkat Naik daman atau montang Terima kasih baru saja Anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Sejatinya sumur diciptakan sebagai sumber air Bagi kehidupan Dalam perjalanannya sumur-sumur ini justru menjadi terkenal Karena misteri yang menyelimutinya Baik misteri dibalik kisah pembuatannya Maupun misteri yang terjadi Karena adanya suatu kejadian Seperti kisah kemunculan sosok misterius Hingga suara-suara yang tak bisa dijelaskan secara logika Lantas dimana saja kah sumur-sumur ini? Inilah 7 Sumur Penuh Misteri Versi On The Spot Sumur penuh misteri pertama dibuka dengan sumur terangkar dari negara tetangga Malaysia Bernama Sumur Yamashita Sumur di area penjara Johor baru ini awalnya dibangun pada 1883 Sebagai sumber air untuk para narapidana Sumur ini mulai ada pada zaman pendudukan Jepang Saat Perang Dunia Kedua Di bawah pimpinan Jenderal Tomoyuki Yamashita Tak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi narapidana Sumur ini juga kerap dijadikan tempat pelaksanaan hukum pancung Oleh karena sejarah mengerikan ini Sumur Yamashita termasuk salah satu sumur terangkar di Malaysia Berbagai kisah tentang pengalaman buruk yang dialami oleh para penjaga Serta narapidana menambah kesan mengerikan dari sumur ini Konon sumur Yamashita dengan tiba-tiba mengeluarkan api di malam hari Ada pula sosok makhluk besar tanpa kepala berdiri di atas sumur Kisah mengerikannya tak hanya sampai di situ Kabarnya sosok menyerupai perempuan berambut panjang Kerap merasuki para narapidana Dan selalu mengundang mereka untuk masuk ke dalam sumur Sumur terangkar berikutnya ada di Indonesia Adalah sumur lubang buaya Mungkin nama ini sudah tidak asing di telinga kita Sumur di daerah pondok gede Jakarta Timur memiliki keterkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia Kisah tentang penemuan jenazah 6 orang jenderal dan seorang letnan TNI Saat terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965 Menimbulkan persepsi memilukan Kabar dari penyiksaan yang terjadi di lubang buaya ini pun Kerap menimbulkan kesan tersendiri Konon sosok makhluk tak kasat mata Sempat terlihat di seputar sumur lubang buaya Ada pula cerita tentang suara-suara misterius Yang kerap terdengar di malam hari Seperti suara derap langkah sepatu Dan juga langkah para tentara Kabarnya para penjaga di sumur lubang buaya Mengaku bahwa mereka terkadang mencium Bau daging terbakar yang sangat menyengat Setelah terciumnya bau-bauan ini Konon sosok makhluk muncul dengan tubuh penuh darah Dan tubuh tak lengkap Sumur terangkar berikutnya adalah sumur Old Fort Niagara Castle Sumur ini terletak di dalam sebuah kastil Kastil yang kabarnya telah berusia sekitar 297 tahun Kastil ini terletak di sebelah barat kota New York, Amerika Berbagai cerita terdengar tentang kisah kastil ini Yang dihuni oleh sosok makhluk astral Kabarnya kerap terjadi hal-hal misterius di dalam kastil Seperti menyala lilin-lilin dengan sendirinya Atau kerap terdengar suara lolongan anjing di malam hari Dan ada sebuah kisah menyeramkan paling terkenal di lingkungan sumur ini Masyarakat mengaku kerap melihat sosok manusia tanpa kepala Menurut warga setempat, sosok ini adalah seorang prajurit Sumur penuh misteri pertama dibuka dengan sumur terangkar dari negara tetangga, Malaysia Bernama Sumur Yamashita Sumur di area penjara Johor Baru ini awalnya dibangun pada 1883 Sebagai sumur air untuk para narapidana Sumur ini mulai ada pada zaman pendudukan Jepang Saat Perang Dunia II dibawah pimpinan Jenderal Tomoyuki Yamashita Tak hanya berfungsi sebagai sumur air bagi narapidana Sumur ini juga kerap dijadikan tempat pelaksanaan hukum pancung Oleh karena sejarah mengerikan ini Sumur Yamashita termasuk salah satu sumur terangkar di Malaysia Berbagai kisah tentang pengalaman buruk yang dialami oleh para penjaga Serta narapidana menambah kesan mengerikan dari sumur ini Konon sumur Yamashita dengan tiba-tiba mengeluarkan api di malam hari Ada pula sosok makhluk besar tanpa kepala berdiri di atas sumur Kisah mengerikannya tak hanya sampai di situ Kabarnya sosok menyerupai perempuan berambut panjang Kerap merasuki para narapidana Dan selalu mengundang mereka untuk masuk ke dalam sumur Sumur terangkar berikutnya ada di Indonesia Adalah sumur lubang buaya Mungkin nama ini sudah tidak asing di telinga kita Sumur di daerah pondok gede Jakarta Timur memiliki keterkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia Kisah tentang penemuan jenazah 6 orang jenderal dan seorang letnan TNI Saat terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965 Menimbulkan persepsi memilukan Kabar dari penyiksaan yang terjadi di lubang buaya ini pun Kerap menimbulkan kesan tersendiri Konon sosok makhluk tak kasat mata Sempat terlihat di seputar sumur lubang buaya Ada pula cerita tentang suara-suara misterius Yang kerap terdengar di malam hari Seperti suara derap langkah sepatu Dan juga langkah para tentara Kabarnya para penjaga di sumur lubang buaya Mengaku bahwa mereka terkadang Mencium bau daging terbakar yang sangat menyengat Setelah terciumnya bau-bauan ini Konon sosok makhluk muncul dengan tubuh penuh darah Dan tubuh tak lengkap Sumur terangkar berikutnya adalah sumur Old Fort Niagara Castle Sumur ini terletak di dalam sebuah kastil Kastil yang kabarnya telah berusia sekitar 297 tahun Kastil ini terletak di sebelah barat kota New York, Amerika Berbagai cerita terdengar tentang kisah kastil ini Yang dihuni oleh sosok makhluk astral Kabarnya kerap terjadi hal-hal misterius di dalam kastil Seperti menyala lilin-lilin dengan sendirinya Atau kerap terdengar suara lolongan anjing di malam hari Dan ada sebuah kisah menyeramkan paling terkenal di lingkungan sumur ini Masyarakat mengaku kerap melihat sosok manusia tanpa kepala Menurut warga setempat, sosok ini adalah seorang prajurit Perancis Yang dulunya terpenggal saat ia bertarung di medan perang Setelah ia terbunuh, tubuhnya dibuang ke dalam sebuah sumur di lokasi kastil Kabarnya sosok tanpa kepala ini muncul setiap kali bulan pertama Sumur berikutnya yaitu sumur Woodside Heights di Long Island, New York, Amerika Serikat Sumur Woodside Heights mulai terkenal pada pertama kalinya pada 28 Juli 1893 Sumur ini menjadi terkenal setelah berbagai kisah misterius kerap terjadi di sumur ini Menurut laporan warga setempat, kerap terlihat sesosok pria besar berjubah putih Konon sosok ini tak hanya menampakkan dirinya Tetapi ia kerap merangkak menghampiri siapapun yang akan mengambil air di dalam sumur Hal ini sontak membuat warga menjadi ketakutan Sumur tua yang berlumut ini memang menjadi sumber air bagi warga setempat Annie salah satu saksi yang kabarnya pernah melihat sosok pria berjubah putih tersebut Hanya saja saat Annie hendak mengambil air dari sumur Sosok pria besar berjubah putih ini hanya berdiri dengan tatapan mata tajam ke arah Annie Kabarnya kisah pria berjubah putih ini juga pernah dialami oleh seorang anak muda Yang hendak menghilangkan rasa hausnya Saat ia hendak meminum air dari sumur Ia terkejut lantaran sosok pria berjubah putih itu muncul dan mengejarnya Sumur penuh misteri berikutnya adalah sumur tua Chan Bauri Sumur di Rajasthan India adalah sumur tua dengan anak tangga berjumlah sekitar 3500 Sumur Chan Bauri diperkirakan telah berusia sekitar 12 abad atau 1200 tahun Sumur tua Chan Bauri berbentuk sedikit berbeda dengan sumur biasanya Yaitu berbentuk persegi dengan kedalaman sekitar 100 meter Keadaan sumur yang terbuka ini ternyata mengandung sedikit misteri Terutama misteri suhu airnya Misteri suhu dasar air dari sumur tua Chan Bauri Selalu berkisar antara 5 hingga 6 derajat celcius di bawah suhu permukaan Tidak hanya suhu airnya yang tak pernah berubah Tetapi pembangunan tangga dari sumur ini juga berbentuk simetris Dimana tangga ini seakan tak ada habisnya hingga dasar sumur Alasan dibalik pembangunan tangga-tangga yang rumit ini hingga kini masih menjadi misteri tersendiri Sumur penuh misteri selanjutnya adalah sumur Okiku Sumur dengan julukan Okiku ini terletak di kastil Hameji, Jepang Konon sumur ini memiliki kisah seram Seperti adanya kemunculan sosok seorang wanita Kabarnya wanita bernama Okiku telah tewa setelah dihukum di sumur tersebut Oleh karena kisah ini pula Konon kerap terdengar suara isak tangis Dan suara wanita menghitung Terutama pada saat dini hari Namun penghitungannya hanya sampai pada angka 9 Hal ini dikarenakan ia yang tak pernah berhasil menemukan piring yang ke 10 Okiku sendiri adalah seorang pelayat yang merawat sebuah piring Saat salah satu dari prajurit mencuri salah satu piring Ia pun panik Hal ini membuatnya disiksa dan dihukum mati di sumur ini Oleh karenanya sumur ini disebut dengan sebutan sumur Okiku Sumur penuh misteri terakhir adalah sumur kayu di wilayah Jerman Timur Kayu sumur ini dipercaya telah berusia sekitar 7.000 tahun Pengerjaan sumur ini dilakukan pada periode Neolitikum awal Yaitu saat petani pertama juga berpredikat sebagai tukang kayu Awalnya orang mempercayai jika sumur ini dibangun dengan menggunakan kayu Ok Namun telah ditemukan juga ada unsur bahan organik lainnya Seperti adanya beberapa artefak kayu Kulit kayu Dan serat kulit pohon Proses pembuatan sumur kayu ini terbuat dengan cara yang cukup rumit Terlebih dalam periode zaman dahulu Bahkan menurut peneliti Gaya hidup pemukiman awal masih terbilang misterius Pemirsa inilah ketujuh sumur penuh misteri versi on the spot Seorang atlet adu pancong memiliki sebelah lengan yang mirip lengan Popeye Saksikan si manusia Popeye dan manusia berotot besar lainnya sesaat lagi Hanya di on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Highlands Brotino, gerak lebih gusip. Aku tahu! Cerebrofort Cool, bekal akal cerdasnya. White coffee itu apa? White coffee itu kopi sedikit, krimurnya banyak. Maka kopinya harus kualitas kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Tiap minggu, pemenang pop-mi get lagi makin banyak. Buruan populer kisah match lainnya. Kapal api spesial 2. Saya yang less sugar. Kapal api less sugar. Aroma dan rasanya tetap kapal api. Kapal api less sugar. Jelas lebih enak. Baru, telun lang plus dengan triple action. Satu, sin nyamuk berkin. Dua, hangat untuk bayi. Tiga, lembut wangi bayi. Telun lang plus, siap lang bikin ibu tanam. Baru, kopi ABC Instant White. Gampang bikinnya. Aman. Nikmatnya sampai akhir. Kopi ABC Instant White. Kopi ABC Instant White. Nikmatnya sampai akhir. Kopi ABC Instant White. Lauria Super Slim Gard hanya satu milimeter. Menyerap lebih banyak dan kering. Bisa menangkuran sebanyak. Berikan Lauria Super Slim Gard pilihannya. Seperti kita. Betul di tunggu klien. Laborannya mana? Presentasi besok ya. Pekerjaan bertubi-tubi bikin ngedrop. Singgarkan dengan Hydro Coco banyak manfaatnya. Hydro Coco, badan fresh, pikiran fresh. Hydro Coco, taste good, feel good. Lo dan gue, orang Indonesia. Suka nitip antrian. Dan suka menolong. Yang jelas Indonesia asli. Kalau cemilan lo, sukro dua kelinci. Kacang renyah khas Indonesia. Sukro dua kelinci. Kacang seru asli Indonesia. Masih dua kelinci. Aku bingung sama keluarga aku sekarang. Lihat deh ayah. Kok seneng banget ya di ATM? Kalau kakak lain lagi. Keluar kamar buat ngambil pesanan doang. Paling parah sih, ibu. Kau kan jadi telat masuk sekolah. Sebenarnya mereka semua kenapa ya? Mereka begitu karena rejeki BNI Taplus 2014. Ada miliaran cashback untuk 46 ribu pemenang setiap bulannya. Tanpa diundi. Tuh lihat. Tas kamu beratnya sama lo sempurna kan aku. Wah. Yakin tulangmu bisa menahan tas beratmu. Oh my God. Minum Kalsis Kim satu-satunya dengan kolosrum bond protein. Jaga kesehatan tulangmu sejak dini. Multibond beautiful you. Kalsis Kim. Oh, gantel. Redakan dengan gel pengurang gantel Konycare. Gel pengurang gantel Konycare. Sejuk di kulit produksi Konymax. Nikmati New Milti. Lembutnya, nyalir habis. New Milti. Rasanya sedikit nyaman. Helo yang membuat Anda tampil beda. Menunjukkan jati diri. Dengan tetap melindungi dan nyaman untuk Anda. Pertama dengan Alphabets System. Kiety Forever. Rise Ganyi. Rise Ganyi. Every second, wonderful happens. Experience beautiful moments instantly. And live carefree. Always welcoming wonders. My Life. Powered by Samsung Galaxy S5. One, eight, three. Tahu nggak, kata orang nih, tenak itu. Pake Jasmine. Hah? Nama gula batu. Eh. Susah amat. Ini aja. Baru. New Green Tea Royal Jasmine. Green Tea Jasmine dengan kemurnian gula batu. Cara segera ngilangin haus bandau. New Green Tea Royal Jasmine dengan kula batu. Popping basa spesial makin fix. Lebih kinyang. Topping lebih nedah. Masak lebih yummy. Popping basa spesial makin lho. Basa spesial makin lho. Setiap orang ingin hidup yang mudah. Karena sebagian orang tak punya banyak waktu. Sebagian lagi sibuk banget. Nah, ada juga sebagian orang yang hidup yang pas-pasan. Pas lagi butuh, pas ada. Yang pasti, semua orang, apapun, dimanapun, bisa mudah bertransaksi dengan Imu Amalat dari Bank Mu Amalat. Mirai Oca dibuat dengan ketukungan orang-orang Jepang untuk menghasilkan rasa teh Jepang yang otentik. Kehasilian Oca ada di Mirai. Oca dalam botol pertama di Indonesia. Mirai Oca, teh tradisional Jepang. Inilah keluarga pertama pemenang liburan ke Universal Studios Singapura. Ayo, beli good time sekarang. Siapa tahu Anda pemenang berikutnya. Good Time. Jutaan cokot chips, jutaan kebahagiaan. Kehabisan kata-kata? Ekspresikan dirimu dengan lain. Lain? Aku tahu! Speribro Forkul, bekal akal cerdasnya. Ya, buang ada kendang dan... Goal! Nonton bola gak komplit tanpa ayam KFC. Beli dua paket KFC kombo Superbola, menangkan lima tiket kapal ke Brazil. Atau beragam hadiah menarik lainnya. KFC Road to Brazil. Cuma KFC yang bisa begini. Pemirsa binaragawan adalah seseorang yang membentuk tubuhnya menjadi berotot. Upayanya ini tentunya dengan melakukan serangkaian latihan dan diet makanan tertentu. Kegiatan binaraga biasanya diikuti oleh laki-laki. Namun faktanya, ada beberapa perempuan juga yang pernah mengikutinya. Dan beberapa orang lainnya justru berotot dalam kondisi di luar kebiasaan. Seperti apa orang-orang ini?